Halo halo good people, di video kali ini Melly mau share gimana caranya bikin penanda atau tulisan yang bisa ditaruh di depan pintu atau dinding supaya si abang pengantar barang tahu dimana harus taruh barang kiriman dan ini buat tamu asing kasih peringatan supaya tahu bahwa ada gugup di dalam sebelumnya aku juga pernah bikin bantal sofa hoodie buat suami nah kalau celemek ini hadiah valentine buat suami meskipun tiap hari valentine's day buat kami by the way aku bikin ini buat di rumah mertua ya guys di aplikasi kriket ini kalian bisa desain sendiri dari ukuran, jenis tulisannya atau gambarnya tulisan dan gambar yang aku pakai ini gratis ya guys karena bukan aku pakai buat usaha atau menghasilkan uang ukuran desainnya ini panjangnya 8 inch sama tingginya 5 inch nah ini untuk wood boardnya ya guys buat signnya buat kasih stikernya disini ada 2 ukuran 10 inch x 8 inch nah ini buat gantungannya biar bisa dipindah-pindah ini talinya kalau udah nggak dipakai lagi bisa tinggal dicopot dari pintu ini setelah connect sama computernya turn on powernya terus open 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 nah terus kita siapin deh kertasnya kertas finalnya ini stop finalnya sama ini peralatannya karena cuma dipakai di kayu jadi pakai yang premium vinyl aja bukan iron on bukan buat di kaos atau di kain pakai yang biasa ini final matenya juga ada macam-macam ya guys ada yang strong grip ada yang standard grip ada juga yang light grip karena ini buat stiker biasa aja aku pakai yang ini yang light grip selalu dilebihin ya ukurannya takutnya terpotong stikernya nanti ini udah siap tinggal dipress ini deh dikit kita pasang deh ini materialnya oke mulai udah tercetak terus caranya buat ngelepas dibalik matenya unggul dikasih transfer tape ini bisa dipakai berulang-ulang kalau transfer tape-nya bunyi ini ini kita sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax